Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai perpres miras Karena ini bagi saya menarik teman-teman Di tengah pandemi virus corona ini Ketika masyarakat atau rakyat sedang ada masalah dengan pandemi Ini muncul perpres Presiden Jokowi yang kontroversial Kenapa kontroversial? Ternyata teman-teman perpres itu Ternyata mendapat sorotan publik Dan banyak orang yang menginginkan agar Presiden Jokowi mencabut lagi perpres terkait Investasi miras Karena bagaimanapun juga teman-teman Sebagai masyarakat yang mayoritas muslim tentu akan menolak terkait Undang-undang miras Karena miras adalah sesuatu yang haram dalam agama Islam Itu cukup jelas Nah teman-teman terkait investasi miras ini juga mendapat tanggapan Dari ormas keagamaan seperti N.O. dan Muhammadiyah Kita lihat beritanya teman-teman Ini kita ambil beritanya dari JPNN.com Polemik investasi miras Kiai Marsudi Suhud mengatakan yang dosa yang meloloskan Ya seperti ini sudah jelas teman-teman bahwa N.O. menolak terkait investasi miras Ketua Pengurus Besar Nahdator Ulama Kiai Haji Marsudi Suhud menyatakan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal Yang juga mengatur investasi industri minuman keras miras Menurut Kiai Marsudi Gubernur wilayah lain di luar 4 provinsi Bali NTT Sulut Papua Yang ditetapkan dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 Juga berpeluang mengajukan isin investasi industri miras di wilayahnya Karena hal itu dimungkinkan jika diusulkan oleh mereka Ya nggak usah diandai-andai Wong kalau gubernurnya ingin saja Itu sudah jadi kan sudah terbuka isinnya Dari daftar negatif investasi menjadi dibolehkan Jadi mudah saja meski bukan di 4 wilayah katanya dalam Youtube TV1 Senin 1 Maret 2021 Nah itu teman-teman yang disampaikan Kiai Marsudi mengenai investasi miras Yang sekarang sifatnya terbuka atau diperbolehkan Peluang ini bisa ditangkap oleh wilayah-wilayah lain selain 4 yang tadi Jadi 4 itu sudah dalam Perpres sudah disebutkan Ada Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bisa melebar ke wilayah lain Nah Datul Ulama tetap pada pendirian menolak Perpres ini Bahkan penolakan soal legalisasi miras ini telah disampaikan jauh sebelumnya Yaitu pada 2013 ketika DPR menyusun undang-undang soal miras Sejak 2013 sudah kami sampaikan Sekarang juga kami sampaikan Tetapi itu tidak didengarkan Saya yakin pengambil kebijakan mengerti dan paham tentang sikap-sikap ini Lanjutnya Kiai Marsudi suhut yang juga wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia Menyatakan BPNU akan terus menyampaikan sikap ini kepada pengambil kebijakan Jadi jelas teman-teman Nah Datul Ulama menolak tentang Perpres miras Ini sesuatu yang penting untuk disikapi teman-teman Terutama ormas-ormas besar sekelas Nah Datul Ulama Jadi yang pasti NO menolak Perpres miras Nah sekarang bagaimana dengan Muhammadiyah? Kalau sudah ada NO kita lihat Muhammadiyah teman-teman Bagaimana Muhammadiyah menyikapi terkait miras ini? Karena kalau sudah seperti ini harus mereka Terutama ormas besar harus bersuara Terkait investasi miras Karena ini sangat berbahaya teman-teman Kalau dilegalkan seperti ini Kita ambil beritanya teman-teman dari Kompas TV Muhammadiyah tolak Perpres investasi miras Jangan dilihat dari sisi ekonomi saja Jadi Muhammadiyah ini jelas teman-teman Menolak terkait Perpres miras Kita lihat beritanya PP Muhammadiyah secara tegas menolak Peraturan Presiden Perpres investasi miras Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muhti Aturan mengenai investasi miras Yang diatur dalam Perpres nomor 10 Tahun 2021 Tentang bidang usaha penanaman modal ini Hanya melihat dari sisi ekonominya saja Sebaiknya pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja Tetapi juga dampak kesehatan Sosial dan moral bangsa Kata Muhti Keperawartawan Senin 1 Maret 2021 Diingatkan Muhti Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab Dalam menciptakan kesejahteraan Namun juga menjaga moral masyarakat Dan ini moral sangat penting teman-teman Karena kalau orang pemabuk minum-minuman keras Moralnya sudah hilang itu Jadi sudah tidak bisa membedakan Antara baik dan yang benar Ini berbahaya Jadi kalau orang yang sudah mabuk Minum-minuman keras Ini seakan-akan dia menjadi sesuatu yang lain Dan inilah yang menimbulkan halusinasi Kemudian melakukan hal-hal yang Ini sangat berbahaya Ini kalau kita lihat efeknya teman-teman Terkait minuman keras Sebelumnya Ketua BP Muhammadiyah Anwar Abbas Mengatakan hal yang senada Anwar menilai Kebijakan investasi miras tersebut Tidak lagi melihat aspek Menciptakan kebaikan dan kemasyarakatan Bagi masyarakat luas Tetapi Hanya memperhitungkan aspek investasi semata Tampak sekali Bahwa manusia Dan bangsa ini Telah dilihat Dan diposisikan oleh pemerintah Dan dunia usaha Sebagai obyek Yang bisa diekploitasi Demi keuntungan yang sebesar-besarnya Bagi kepentingan pemerintah Dan dunia usaha Katanya Jadi ini cukup keras Teman-teman yang disampaikan Pak Anwar Abbas Terkait Perpres miras Intinya Kalau saya melihat Muhammadiyah menolak Perpres miras Karena Muhammadiyah melihat Terutama dari sisi agama Jelas haram Kalau agama menjelaskan itu haram Maka ini tidak boleh dilakukan Tetapi pemerintah Melakukan itu Padahal Nahdlatul Ulama Sudah memperingatkan Sejak 2013 Terkait miras itu Artinya menolak Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah juga sama Menolak terkait Perpres miras Investasi miras Karena ini Merusak Moral bangsa Kalau ini sampai Dilegalkan Dan saat ini Memang sudah Secara hukum legal Tapi dalam prakteknya Ini masih mengacu Pada undang-undang yang lama Tentang Investasi miras Tetapi kali ini Pemerintah sudah Membuat Perpres Miras Yaitu Nomor 10 Tahun 2021 Yang sifatnya Investasi miras itu Terbuka Nah teman-teman Kita akan Lihat juga Kenapa Pemerintah Begitu ngotot Untuk Membuat undang-undang Terkait Investasi miras Berapa sebenarnya Keuntungan yang Didapat Oleh pemerintah Dari Investasi miras Tersebut Kita lihat Beritanya Dari kumparan Bisnis Jokowi Izinkan Investasi miras Berapa Kontribusinya Kekas negara Nah ini Kita lihat Teman-teman Berapa sih Kontribusi Pemerintah Terkait Investasi miras Presiden Jokowi Membuka peluang Investasi Untuk minuman keras Di tanah air Aturan tersebut Tertuang dalam Regulasi Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam peraturan Presiden Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Tentang bidang Usaha Penanaman modal Investasi miras Diizinkan Di 4 provinsi Yaitu Bali Nusa Tenggara Timur Solesi Utara Dan Papua Lalu Berapa Sumbangan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tersebut Kekas negara Berdasarkan Laporan APBN kita Per Januari 2021 Penerimaan Cukai MMEA Atau cukai Minuman Beralkohol Tadi Teman-teman Mencapai 250 Miliar Realisasi Ini Anjrok 15,18% Dibandingkan Periode yang Sama Tahun Lalu Yaitu 290 Miliar Selama Tahun Ini Pemerintah Menarjetkan Penerimaan Cukai Dari miras Tersebut Sebesar 5,56 Triliun Artinya Capaian Di akhir Januari 2021 Ini Baru 4,43% Dari Target Tahun Ini Penurunan Penerimaan Cukai MMEA Disebabkan Penurunan Produksi Yang terjadi Sejak Kuartal 2 Akibat Kondisi Pandemi Yang Memukul Sektor Pariwisata Nasional Dikutip Di laporan ABBN Kita Selasa 2 Maret 2021 Selain Itu Produksi Miras Selama Januari 2021 Sebenarnya Mulai Membaik Namun Terjadi Penundaan Pembayaran Cukai Sehingga Realisasinya Menurun Produksi MMEA Sebenarnya Sudah Mulai Membaik Di bulan Ini Namun Belum Tercermin Dalam Penerima Mengingat Pelunasannya Mendapatkan Fasilitas Berkala Jelasnya Sedangkan Selama Tahun Lalu Realisasi Peneriman Cukai Miras Mencapai 5,76 Triliun Turun 21,52 Persen Dari periode Selama 2019 Yang Mencapai 7,34 Triliun Nah Itu Teman-teman Terkait Investasi Dari Minuman Keras Yang Ternyata Memang Kalau Dilihat Dari Sisi Ekonomi Menguntungkan Miras Ini Karena Pemerintah Mendapatkan Keuntungan Dari Pajak Dari Cukai Alkohol Itu Jadi Tidak Repot Repot Kemudian Pemerintah Membuatkan PPN Ini Selesai Dapat Keuntungan Angkanya Ada 7 Triliun Ada 5 Triliun Ini Angka-angka Yang Ya Sebenarnya Kalau kita Lihat Besar Tetapi Kalau kita Lihat Dari APPN Kita Ini Tidak Terlalu Besar Sebenarnya Angka-angka Seperti Itu Makanya Kalau Dari Sisi Ekonomi Ini Tidak Begitu Menguntungkan Kenapa Kok Tidak Diberhentikan Saja Karena Banyak Sektor Bisnis Yang Lain Yang Lebih Menjanjikan Selain Dari Minuman Keras Karena Minuman Keras Ini Pada Akhirnya Akan Beredar Di Masyarakat Dan Ini Akan Meracuni Masyarakat Dengan Minuman Beralkohol Itu Karena Menurut Habibrisik Minuman Keras Adalah Sumber Dari Kemaksiatan Jadi Salah Satu Sumber Kemaksiatan Minuman Keras Itu Disamping Itu Teman Teman Ada Pernyataan Ada Rekomendasi Dari NO Dan Muhammadiyah Juga Begitu Yaitu Tidak Sepakat Terkait Investasi Miras Itu Jadi Menolak Investasi Miras Menolak Perpres Pak Jokowi Nomor 10 Tahun 2021 Terkait Investasi Miras Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima